Asri, banyak bener kejutan di episode kali ini Ya, seperti biasa, Trigger episode terbaru pun udah tayang ya Yaitu episode ke-15 Dimana episode kali ini sebenernya lebih memfokuskan Kingo Yang akan dilatih ribut untuk mengendalikan kekuatan dari Aether Decor yang sangat besar Dan meski begitu, ternyata ada banyak sekali kejutan yang dimunculkan tiba-tiba ya Sebenernya ada beberapa hal yang memang sudah ada bocornya Tapi tidak disangka akan dimunculkan sejabat ini Ada pertanyaan lain juga yang akhirnya terjawab setelah sekian lama Bahkan dari episode pertama Seperti biasa, saya akan membahas plot dari episode kali ini dengan saksikan mungkin Dan beberapa hal menarik yang seru untuk kita bahas lebih jauh Episode kali ini dimulai dengan Akito yang berniat mengaktifkan Battle Mode pada Aether Decor Dengan memanfaatkan energi partikel dari Diaboro Sedangkan Kingo, Ribut, dan Yuna sedang latihan untuk mengontrol kekuatan dari dalam diri mereka disaksikan oleh Inis Misi Operation Dragon tampaknya diketahui oleh Carmilla yang menyusup dengan menggunakan human formnya Dan dengan bantuan para Dark Giant, mereka pun berhasil mengumpulkan energi yang cukup untuk mengaktifkan Battle Mode Sedangkan Kingo dan Ribut yang sudah selesai dengan latihan mereka Akhirnya datang menghadapi Diaboro Dan diakhiri bersama-sama dengan serangan dari Nurse Decor yang susah mengalahkan Diaboro Namun tampak ia masih dapat hidup kembali di dimensi narak bersama Tartarus Di akhir, Inis yang mempelajari sesuatu dari Ribut sebelumnya Bebentuk Hyperky kegelapan yang akhirnya ia gunakan untuk berubah menjadi Dark Trigger Sekarang kita bahas beberapa hal menarik di episode kali ini Salah satu kejutan paling menarik perhatian di episode kelima belas ini adalah kemunculan human form dari Carmilla Yang sebelumnya tidak diperhatikan sama sekali ya Sebenarnya bucuran untuk hal ini sudah ada Tapi ya, tak disangka-sangka bisa kejadian secepat ini Untuk pemerintah sudah pasti sangat bagus lah ya Diperanku oleh voice actor dari Carmilla itu sendiri yaitu Sumire Uesaka Kalau dari suaranya sendiri sudah pasti tidak bisa diragukan lagi Karena memang ia sudah banyak mengisi suara untuk banyak karakter di anime Namun kali ini ia langsung berating sebagai human form dari Carmilla Dan jujur aja ini salah satu yang diharapkan sejak ketiga Dark Giant dimunculkan di seri ini Karena seperti yang kita tahu bahwa mereka ini juga memiliki human form untuk yang versi Ultramatiga Dan dengan Carmilla yang sudah memperhatikan human formnya Bahkan saya pikir dua Dark Giant lainnya juga bisa melakukan hal yang sama Cuma kembali lagi apakah mereka adalah karakter yang akan menjadi fokus utama Karena Carmilla ini perannya bisa dibilang sangat penting dan menjadi musuh utama di seri ini Ketika God Select mulai menjalankan Operation Dragon Kengo dan Yuna malah tidak ikut serta dalam misi tersebut Karena sedang dilatih oleh ribut di tempat lain Dimana saat Taishin akan meminta mereka untuk kembali Kapten Seah malah melarangnya karena yakin mereka punya alasan tersendiri untuk tidak ikut dalam misi Dan itu membuat Akito tampak keheranan Udah pasti kejadian ini terhubung dengan episode sebelumnya ya Dimana Kapten Seah tampaknya sudah mengetahui identitas dari Kengo sebagai Ultramatiger Namun ia memutuskan untuk menyembunyikannya Walaupun ya udah jelas kalau ia sudah sadar akan hal ini Kejadian selanjutnya yang menurut saya akan terjadi adalah Identitas dari Kengo akan diketahui sebuah Agota God Select saat Kengo dalam wujud Trigger sedang dalam bahaya Hampir sama dengan kejadian Akito yang mengungkap identitas dari Dark Trigger di hadapan Yuna Bad Story terciptanya yang terstasi oleh Akito juga terungkap di episode kali ini Dimana objek yang dijadikan referensi bagi Akito adalah robot nanga bernama Nars Yang diserahkan oleh Alien Metron Maruru Dan tentu saja ini bukan sebuah kebetulan Sosok lain yang disinggung Maruru disini adalah Alien Wild Yang adalah sumber ia bisa mendapatkan robot nanga bernama Nars ini Dimana mereka semua memiliki satu kesamaan Yaitu sama-sama pertama kali dimunculkan di series Ultra 7 Yaitu Alien Metron yang debut pada episode ke-8 yang berjudul The Targeted Town Sedangkan Alien Wild dan robot naga Nars debut pada episode ke-11 Yang berjudul Fly to the Mountain of Evil Ada yang menarik dari sosok reboot yang di episode kali ini akhirnya menggunakan human formnya Dimana ia bisa mengetahui permasalahan internal yang dialami seseorang Hanya dengan melihatnya Seperti Kengo yang bimbang dengan takdirnya sebagai inkarnasi cahaya Yuna yang sebenarnya terganggu dengan takdirnya sebagai keturunan Yudare Hingga ini saya meskipun dari luar tampak seperti orang yang periang Sebenarnya ia sedang dibutakan sebuah obsesi tunggal Yaitu membalaskan dendamnya pada salah satu Dark Giant yaitu Hydram Kemampuan reboot yang satu ini awalnya mengingatkan saya pada salah satu ability dari Uzumaki Naruto Yang bisa mendeteksi energi kejahatan Namun sepertinya kemampuan ini berhubungan dengan teknik beladiri yang digunakan oleh reboot Yaitu pencah silat Dimana aliran beladiri yang satu ini sebenarnya tidak hanya menuju pada peningkatan visi saja Namun juga pada kekuatan fokus mental dan batin dari sang pesilat Hingga bisa dikaitkan dengan kemampuan novisi yang dilakukan oleh reboot Dengan mengetahui perasaan terbendam dari Kengo, Yuna dan juga Enis Salah satu misteri yang akhirnya terungkap di episode kali ini adalah perkataan Yuzare Yang memberi tahu bahwa Kengo adalah cahaya dan titik-titik Yang awalnya kita mengiranya sebagai kegelapan Merujuk pada takdir gari yang ternyata itu salah Kata yang melengkapi perkataan Yuzare ini adalah manusia Yang akhirnya membuat Kengo sadar untuk tidak terlalu memikirkan takdirnya sebagai cahaya Karena di sisi lain ia juga seorang manusia biasa Dan ini juga lah yang sebenarnya terjadi pada Daigo Yang mana ia bimbang dengan takdirnya sebagai reinkarnasi cahaya Ultrametiga Namun di sisi lain ia juga ingin menjadi manusia normal pada umumnya Hingga di pertarungan terakhir melawan Gatanozoa Kapten Iruma memintanya untuk bertarung sekali lagi Namun kali ini sebagai seorang manusia bukan raksasa cahaya Di pertarungan melawan Diaburo Trigger akhirnya menggunakan semua jurus yang dimiliki Form glitter seperti Eternity Bomber, Eternity Benes dan Eternity Derades Yang terbagi menjadi 3 bagian Yang sebenarnya semua skill ini memiliki nama yang sama dengan yang dimiliki glitter 3 Dan yang memiliki hanya saja 3 melakukannya tanpa senjata Setelah Diaburo dikalahkan rupanya ia masih bisa bangkit lagi Berkat hati absolut yang tampaknya terhubung dengan sebuah bulatan merah Yang dimiliki semua absolutian termasuk Tartarus Itu artinya untuk mengalahkan absolutian tidak bisa dengan cara biasa Melainkan harus menyerang inti tersebut Dan kali ini mereka akan melanjutkan misi untuk merebut planet cahaya Serta temkap juga bahwa tujuan mereka datang ke dunia Trigger dan mencari Eternity Core Bukan untuk mengambil kekuatannya Melainkan energi ini bisa saja menjadi ancaman bagi mereka mewujudkan The Kingdom Inis akhirnya menciptakan Hyper Key Dark Trigger yang langsung ia gunakan untuk berubah Dan ini akan berlanjut hingga ke resource yang goodnya Yang akan melibatkan Q-Time juga Untuk momen rise dari Inis Dark Trigger ini udah pasti sangat kenal ya Benar-benar dipenuhi dengan kegelapan Dan ini sangat tampak agak kalem saat mengucapkan nama Trigger Tidak mau gigit aja pembahasan kita kali ini Buat kamu yang mau ngikutin terus pembahasan Ultraman Langsung aja tekan tombol subscribe di bawah Gereka ada video lainnya yang bisa langsung aja kalian Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton